Gak rame jika tidak ada lomba panjat pinang saat merayakan hut kemerdekaan RI. Coba cek, di tiap kampung, instansi, BUMN, kampus, sekolah, mesti menggelar beragam lomba untuk memeriakan hut RI. Mulai dari lomba lari karung, lomba kelereng sendok, lomba makan kerupuk, lomba panjat pinang yang paling ditunggu. Setiap kampung bahkan ditandai dengan satu pohon pinang. Hadiahnya pun beragam, mulai dari bahan pokok, perlengkapan mandi, baju, dan buku. Bahkan saat ini hadiah sudah lebih bergengsi, ada hadiah motor dan uang tunai. Keseruan dari lomba ini lantaran pohon pinangnya dilumuri oli atau cairan pelumas yang tebal. Jadi tidak mudah untuk meraih hadiah yang tergantung pada puncak pohon pinang. Tim yang berlomba biasanya terdiri mulai dari 3 hingga 5 orang. Mereka menetapkan strategi dan berbagi tugas ketika panjat pinang. Ada yang rela menjadi penyangga di paling bawah? Yang paling bawah ini biasa dipilih yang paling kokoh dan kuat. Karena harus merelakan paha dan pundak diinjak rekan lain demi menggapai hadiah. Disinilah filosofi positif dari lomba panjat pinang. Mengajarkan para pemain dan tim kompak, keuletan, sportivitas, bekerja keras, bekerja sama dengan tim, dan saling tolong-menolong. Namun ternyata, lomba panjat pinang memiliki catatan kelam tersendiri. Dikutip dari beberapa sumber berikut sejarah dan asal-usulnya. Yang pertama dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Lomba panjat pinang dalam bahasa Belanda disebut dengan deklimas, yang artinya panjang tiang. Bangsa Belanda menggunakan panjat pinang sebagai hiburan di acara perayaan-perayaan penting. Seperti pesta pernikahan, ulang tahun orang-orang penting, dan perayaan penting lainnya. Cara permainannya pun sama seperti saat ini. Pohon pinang dilumuri oli atau minyak agar sulit untuk dipanjat. Sekelompok orang harus bisa memanjat supaya hadiah di puncak pohon pinang bisa diambil. Zaman penjajahan, hadiahnya berupa barang-barang pokok seperti beras, tepung, pakaian, dan lainnya. Wajar, banyak pribumi yang ikut serta dan berusaha keras mendapatkan barang-barang pokok tersebut. Karena zaman tersebut, barang-barang pokok memiliki nilai yang sangat mahal. Yang kedua, sebagai perayaan Ratu Belanda. Jika saat ini, panjat pinang dilakukan sebagai peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Namun pada zaman kolonial, panjat pinang jadi hiburan memperingati ulang tahun Ratu Belanda, Wihel Minang, setiap tanggal 31 Agustus. Ulang tahun Ratu acara besar yang dirayakan keluarga, koleganya, kalangan bangsawan, dan koloni-koloni Belanda di belahan dunia lain. Yang ketiga, panjat pinang sebagai simbol penindasan. Zaman penjajahan, masyarakat Indonesia yang berusaha dengan susah payah saling injak-menginjak temannya untuk berusaha mendapatkan hadiah menjadi tertawaan bagi orang-orang Belanda yang menonton. Orang Belanda sangat menikmati pertunjukan yang menarik dan bahkan mereka tertawa melihat masyarakat Indonesia yang melakukan panjat pinang terjatuh, terinjak-injak, berebut mengambil hadiah bahan pokok.